Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Slay Olay, Slay Blueberry. Sebelumnya di review nostalgia, saya mereview Slay Olay yang pertama, yang Slay Strawberry. Ini Slay Blueberry. Ini juga sudah agak lama ya, ini pengembangan dari Slay Olay yang strawberry, lahirlah Slay Blueberry. Jadi, Slay Blueberry ini ada saat masih romah Slay Olay namanya ya. Jadi, warna seperti ini. Ini harga Rp. 1.000, kalau dulu isinya Rp. 6, sekarang jadi Rp. 3. Kita lihat sebelah sininya. Ada tulisan biskuit dengan Slay Blueberry. Di produksi PT. Mayura Indah, TBK. Di sini ada halal MUI-nya ya. Ini masa berlakunya. Ada gambar blueberry-nya. Dan tulisan Slay Olay. Di sini ada Slay Blueberry ya, tulisannya. Oke, seperti itu dari segi tampilan depannya ya. Nah, ini tampilan belakang seperti ini. Ada Facebook dan Twitter-nya Slay Olay. Di sini ada barcode. Di sini buang sampah pada tempatnya. Terus, di bawah kita akan menemukan komposisi. Komposisinya kita lihat dulu. Kita lihat ya. Tepung teri buku, minyak nabati, dan sebagainya. Ada pure apple. Subuk dan sebagainya. Nah, bisa dilihat sendiri. Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ada logo SNI-nya di bawahnya. Satu lagi dari Mayura. Produk Mayura ya. Kata-kata khasnya. Satu lagi dari Mayura. Ada informasi nilai gisi. Ya, seperti itu dari segi tampilannya. Baik depan ataupun belakangnya. Dan ini isinya. Nah, ini. Ini isi tiga ya. Oke, saya coba dulu Slay Olay-nya. Slay-nya di update dua biskuit ya. Biskuitnya model Lope. Selay Olay ini memang biskuit yang selay-nya mantap ya. Jadi, pas digigit itu mudah dikunyah. Entah seperti merek lain ya. Ada merek lain yang ininya terlalu keras ya. Selay-nya. Kalau ini lembut dan mudah dikunyah. Yang pasti ini selay olay ini enak ya. Tak heran memang bila produknya ini memang jadi sebuah favorit ya. Kerasa ini adalah pelopor biskuit yang memakai slay ya. Pasti ini direkomendasikan banget untuk dicoba bagi yang belum coba ya. Karena memang slay olay ini enak banget. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian yang sudah coba? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.